Kebakaran menimpa dua bangunan rumah sakit di Medan pada Sabtu malam. Banyaknya material yang mudah terbakar, serta kencangnya angin membuat seluruh isi bangunan habis di lalap sejago merah. Damkar Kota Medan menerjunkan sebanyak tujuh unit mobil pemadam untuk menjidakkan kobaran api. Kebakaran menimpa dua bangunan rumah sakit TK2 Putri Hijau Medan pada Sabtu 2 Juli 2022 malam. Banyaknya material yang mudah terbakar, serta kencangnya angin membuat seluruh isi bangunan habis di lalap sejago merah. Damkar Kota Medan awalnya menurunkan tiga unit mobil pemadam dari Mako Damkar Medan. Namun, karena api semakin membesar, penambahan unit dilakukan hingga pos Damkar Amplas dan Laucih serta Belawan turut membantu pemadaman. Akhirnya, sebanyak tujuh unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Beruntung saat kejadian sedang tidak ada aktivitas di ruangan observasi. Namun, kepanikan sempat terjadi yang membuat petugas rumah sakit mengevakuasi barang-barang dan alat kesehatan karena takut api semakin membesar dan menyambar ke gedung lain. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan, Albon Sidauruk, mengatakan, dugaan awal terjadinya kebakaran akibat hubungan arus pendek yang kemudian menyambar material mudah terbakar di dalam ruangan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Madu TV mewartakan.